Di masa pandemi ini kita perlu pemimpin yang handal, yang punya wawasan luas, punya strategi yang jelas dan tegas. Bukan hanya memikirkan perutnya sendiri atau mikir korupsi. Pada masa susah seperti ini, kalau terus korupsi, ya namanya kurang ajar. Terus terang rakyat ini bingung karena banyak ketidakpastian. Pandemi sampai kapan? Nggak ada yang tahu kan? Terus dampak sosial ekonomi sampai sejauh kemana? Nggak ada yang tahu. Masyarakat juga jenuh dengan masker dan social distancing. Tanpa pengarahan yang jelas, perlahan-lahan masyarakat akan mengabekan semua protokol kesehatan. Mari kita dengarkan 5 poin yang dikemukakan oleh Pak Ganjar dalam YouTube channel Beliau. Beliau ini adalah pemimpin pertama di Indonesia yang menyampaikan strategi yang jelas untuk mengagiri pandemi ini. Mari kita simak cuplikannya. Pemberikan arahan melalui daring dalam perang melawan COVID-19. Intinya ada 5 poin. Pertama, seluruh daerah saya minta untuk menghitung ulang kapasitas tempat tidur ICU maupun isolasi yang ada di rumah, termasuk yang ada di rumah sakit. Dan tentu saja SDM dari tenaga kesehatan yang ada. Kalau kurang, segera ditambah. Kalau tidak bisa, telepon saya. Kedua, setiap kabupaten kota harus menyiapkan tempat isolasi yang terpusat. Boleh menggunakan gedung yang tidak terpakai, hotel barangkali, balediklat, wisma, dan terserah. Apa yang bisa dipakai untuk isolasi. Dan yang ketiga, kepada para lurah, kades, agar menyiapkan tempat isolasi yang terpusat di tingkat desa dan kelurahan. Kalau ada rumah atau gedung kosong, monggo bisa dipakai. Aktifkan lagi Joko Tonggo, agar pergerakan keluar masuk warga bisa terpantau ketat. Dan keempat, operasi justisi ditingkatkan lagi. Tidak boleh berhenti. Pantau dan perketat keramaian-keramaian di titik-titik strategis. Tempat wisata, mal, pasar, tempat olahraga, publik area, dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa diatur, hanya satu kata. Tutup. Dan kelima, percepat vaksinasi. Karena daerah yang sekarang zona merah itu vaksinasinya sangat rendah. Pak Menkas kemarin sudah siap membantu tambahan vaksin untuk Jawa Tengah. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Thank you for watching and see you again in my next video. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!